Ami Kanita Taurafi Ahmad Dikasiri dengan Mimi Bayu Video Raffi Ahmad kebergok video call perempuan berijab Makin ramai diberitakan Wanita yang diajak suami Nagita Slavina tersebut diduga adalah Mimi Bayu Netizen tuding Raffi Ahmad telah menduakan Nagita Slavina Orang yang telah memberinya dua anak laki-laki, Raffatar dan Rayanza Paling panas, Raffi disebut-sebut sudah melangsungkan pernikahan siri secara sembunyi-sembunyi dengan Mimi Bayu Tuduhan ini dilontarkan oleh akun Instagram at John Chonip yang diposting akun Gossip Lam Bedanu Bukan isu lagi, yang kerja sama Raffi juga udah tahu kalau Mimi Bayu itu istri kedua dasa secara agama Tulisnya Temen aku kerja jadi ART-nya Mimi Bayu, katanya udah nikah Agustus kemarin sama Raffi Semua pada nutup-nutupin aja, kita gak tahu pasti apakah Raffi benar sudah belikan apartemen untuk dia Pasti jelas tahu dampaknya bakal down itu Ranz Gigi pun udah tahu, tapi winaulah dia hatinya malaikat banget sambungnya Kata si akun, Raffi amat rela merogoh duit tak sedikit demi bisa membelikan Mimi Bayu sebuah apartemen mewah Ada kok apartemennya mereka, saudara gue kerja sama Raffi jadi tahu faktanya Makanya gue benci banget sama Raffi sampai mama Ami dan adik-adiknya tahu juga masalah ini Lanjutnya Kabar Raffi amat oligami dan membelikan Mimi Bayu apartemen sontak bikin geger Padahal menurut mereka sebagai istri Nagita Slavina tak kurang apapun Bukan hanya cantik, Nagita juga tajir dan juga setia Hadgumai ramal ini Syar El bernasib buruk di 2023 Raffi amat mulai panik Menjelang akhir tahun 2022 banyak ramal yang mulai memprediksi tentang apa yang akan terjadi Mulai dari kondisi alam semesta hingga hal yang bersangkutan dengan kehidupan pribadi seseorang Sepanjang tahun ini, ramal Hadgumai menuai sorotan publik karena ramalannya soal artis berinisial R yang mendasak viral Kali ini, Hadgumai kembali memprediksi adanya hal kurang menyenangkan Yang akan dijalani oleh artis berinisial R di tahun depan Saat menjadi bintang tamu di salah satu acara talk show, Hadgumai ditanya oleh Irfan Hakim Selaku pembawa acara apakah akan ada hal mengejutkan Yang terjadi pada tahun 2023 Ada kejadian mengejutkan lagi tanya Irfan Hakim Hadgumai pun menyebutkan lagi artis inisial R yang belum diketahui jelas siapa sosoknya Di tahun ini, beberapa nama artis pria berinisial R bermunculan Seperti Rizky Bilar, Reim Bayang hingga Raffi Ahmad yang dibuat khawatir oleh ramalan tersebut Mendengar jawaban sang peramal, Raffi Ahmad yang juga menjadi pembawa acara itu kembali dibuat panik Raffi Ahmad khawatir dirinya lah artis berinisial R yang akan mengalami kejadian buruk di tahun depan Tuh kan lagi, 2022 R lagi R lagi, kata Raffi Irfan Hakim lantas melontarkan jandaan Supaya Raffi Ahmad segera mengganti namanya dengan tidak memiliki huruf awalan R Lu ganti nama aja, V Ucap Irfan Masa panggil gue Ahmad? Ah kemarin kan bukan gue Jangan gue Ujar Ayah Raffi Ahmad dan Ryan Zaitu Bukan rekayasa pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata Beredar kabar yang menarasikan bahwa pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata bukan sekedar rekayasa Kabar tersebut disebarkan oleh akun youtube dengan 11 ribu pengikut bernama Selep TV Melalui sebuah video yang diunggah Bukan sekedar rekayasa pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata Begitu judul dalam unggahan tersebut Selain itu unggahan tersebut juga menyatakan thumbnail berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut Akhirnya jujur ungkap isu Raffi Ahmad dan Mimi Bayu nikah siri ternyata bukan rekayasa Namun begitu apakah benar klaim yang menarasikan bahwa isu pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti bukan rekayasa Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan juga thumbnail dengan isi video Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti bahwa Raffi Ahmad betul-betul menikah dengan Mimi Bayu Faktanya berdasarkan penelusuran tidak ada berita kredibel yang menyatakan Raffi Ahmad telah menikah dengan Mimi Bayu Sementara itu pada tahun 2022 Ibunda Raffi Ahmad Mama Ami telah tegas membantah adanya pernikahan antara Raffi Ahmad dan Mimi Bayu Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan klaim Raffi Ahmad terbukti menikah dengan Mimi Bayu merupakan unggahan yang mengandung informasi menyesatkan Raffi Ahmad tepergok selingkuh Ayu Ting Ting asik dijodohkan warganet dengan sosok ini Pernah dikabarkan dekat dan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad berlakangan sedang ramai dibicarakan publik Beberapa waktu lalu Ayu dan Raffi Ahmad sempat diisukan terlibat perselingkuhan Keduanya sempat mendapat banyak kecaman dari publik atas dugaan kedekatan putri sunung ayah Rojak dan suaminya kita setelah fina itu Namun kali ini Raffi Ahmad kembali samtar dikabarkan terlibat perselingkuhan Dengan perempuan lain bernama Mimi Bayu Mimi Bayu diketahui adalah seorang wanita yang sempat bekerja di perusahaan Raffi dan Kiki Baru-baru ini Raffi dikebarkan ke pergok sedang melakukan panggilan video dengan sosok yang diduga Mimi Bayu di tengah liburannya di Jepang bersama keluarga Sementara Ayu Ting Ting samtar dikebarkan sedang dekat dengan Kristen tergantung Boy William Di dekatan keduanya kembali terlihat usai keduanya sempat terlibat salah paham hingga sedikit berjarak Namun beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting dan Boy William memutuskan untuk baikkan dan kembali dekat Kedekatan keduanya memang sudah tercali lama sejak Ayu dan Boy masih sama-sama meniti ke dunia Boy dan Ayu juga tergabung dalam menaungan manajemen yang sama Hingga seringkali keduanya terlibat dalam satu pekerjaan yang sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!